Saya mengajak kalau masukin anak ke sekolah tahfiz Lihat gurunya Gurunya mengajarkan akhlak, iman atau tidak Bersanat kepada Rasulullah atau tidak Kalau tidak, gak usah pak Dan jangan lupa menekan tanda lonceng Untuk mendapatkan info terbaru dari kami Yusuf Mansur berharap bisa mengembalikan uang umat Atau masyarakat yang ada pada dirinya Daripada Ustadz Yusuf Mansur keburu meninggal Kan lebih baik dikembalikan Ustadz Tabrani Sabirin menyampaikan Ustadz Yusuf Mansur itu ngomong saja Asal ngomong saja Gak bisa dibuktikan Dimana punya rumah tahfiz 9000 9000 itu bukan sesuatu yang sedikit gitu Pondok pesantren atau pesantren hebat saja Yang sudah berpengalaman puluhan tahun Yang kiranya dikenal memang beneran Itu tidak sanggup Misalnya gontor Gontor itu Itu sudah puluhan tahun berdiri Mungkin tahun lima puluhan atau enam puluhan Itu sudah ada Sampai sekarang Mungkin cabangnya mungkin sekitar 25an Gak ada 30 lah paling tinggi Itu butuh puluhan tahun Yusuf Mansur ini membual punya rumah tahfiz 9000 Coba dimana rumah-rumah tahfiznya itu Jadi Kalau disebut orang Yusuf Mansur itu pembohong Kalau disebut orang Yusuf Mansur itu Kabul Kadap Ia sekarang cerita-cerita yang begini Begitu Dan kalau ada yang menyebut dia itu penipu Jadi dia sangat tersinggung sekali Tapi cobalah kita pikir Bisa dengan pakai akal sehat Apa yang dibicarakan itu Sesuai dengan fakta Apa tidak Kalau tidak sesuai dengan faktanya Orang sah-sah saja menuduh Ustadz Yusuf Mansur Sebagai orang pembohong Karena bicaranya asal-asalan Jadi Tentu saja Ada maksud Dari asal bicara itu Bicara Tidak sesuai fakta Berbicara bohong Berbohong dan berbohong Tentu ada yang dituju Yang dituju Tentu saja Meyakinkan publik Bahwa Ustadz Yusuf Mansur Orang hebat Dan layak Mengumpulkan uang Sebanyak-banyaknya Demikian Agar kita menjadi waspada Dan bisa memilah-milah Mana ucapan yang bisa diterima akal Yang sesuai dengan fakta Dan mana yang ucapan itu Hanyalah bualan kosong Saudaraku Bukan Ustadz Yusuf Mansur namanya Jika tidak bisa membuat sensasi Baru-baru ini Telah kita ketahui Dia dan anaknya Telah meluncurkan Koin Kriptokurensi Yang disebut dengan Indonesia Coin Atau ICM Padahal itu adalah hal yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia Memang sih banyak pihak tidak menerima Dan tidak mau mengakui Kalau Ustadz Yusuf Mansur adalah seorang ulama Banyak pihak mengakui Ia hanyalah seorang pebisnis Jangankan Ustadz Yusuf Mansur Dr. Zakir Naik saja Dikritik dan dikatakan bukan ulama Salah satu kritikan tajam Berasal dari Buya Arashi Ashim Yang videonya sudah saya tayangkan dalam konten sebelum ini Lihat ya kontenku sebelum ini Yang judulnya Ustadz Yusuf Mansur bukan ulama Ada tanda tanyanya Di belakang Oke saudaraku Untuk Ustadz Yusuf Mansur dulu Mendapat kritikan tajam dari sahabatnya sendiri Yaitu Dari Ustadz Miftah Atau Gus Miftah Maulana Habibur Rahman Atau dikenal dengan Gus Gus Miftah Gus Miftah sering menyebutkan Kalau ingin kaya Ikuti aja ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur Yang katanya banyak orang Berlomba sedekah Kepadanya Bahkan Gus Miftah tahu sendiri Melihat sendiri ada orang punya Tiga pom bensin Satu buah langsung diberikan Kepada Ustadz Yusuf Mansur Ada yang punya mobil Innova Langsung diserahkan Beserta BPKB-nya Itulah Ustadz Yusuf Mansur Kata Gus Miftah Dalam satu ceramahnya Bahkan Gus Miftah mengatakan Tidak tahu apa ditujukan kepada Ustadz Yusuf Mansur Yang menyatakan bahwa Intinya jika ada orang yang sedekah itu namanya dagang Dan itu bisa disebut Dan itu bisa disebut bajingan Bajingan ya begitulah Barang siapa menyembah Allah Karena sesuatu berarti Belum paham dengan sifat-sifatnya Allah Kalau orang kaya itu karena doanya saja Karena sedekahnya saja Harusnya Bill Gates itu tidak kaya Bill Gates itu kan gak pernah sholat duha Gak pernah baca sholawat Nyatanya kaya Demikian kata Gus Miftah Dalam suatu ceramahnya Kamu sedekah Supaya dapat kembalian Itu gak ada bedanya dengan rentenir Rentenir sedekah Dengan Allah kok hitung-hitungan Bajingan-bajingan Allah kok diajak hitung-hitungan Kok bisa disuruh sedekah Supaya dapat kembalian Imbalan lebih banyak Bajingan-bajingan itu rentenir Tampaknya Ustadz Yusuf Mansur Gak mau berhenti Akan tetap tancap gas Jadi Kalau memasukkan anak kita Ke sekolah tahfiz Lihatlah gurunya Gurunya mengajarkan Akhlak iman atau tidak Atau hanya mengajarkan Hafalan Bersanat pada Rasulullah Apa tidak Kalau tidak Jangan Jadi Pesan dari Buya Ar-Rasy Hashim Sangat jelas Jangan mencari guru Yang tidak bersanat Langsung pada Rasulullah Sebab Sanat itu penting Untuk meningkatkan Kejelasan dari ilmu kita Termasuk guru Dalam mengajarkan Hafalan Al-Quran Guru Hafiz Harus juga Bersanat kepada Rasulullah Tidak Asal-asalan Maka Jangan bangga dulu Jika anaknya Hafal Al-Quran Lihat Akhlaknya Apakah Akhlaknya itu Baik Dan mulia Tapi Kalau ternyata Banyak masyarakat Merakukan Akhlak Dari sang guru besar Walaupun itu Hanya guru Hafalan Al-Quran Maka Sebaiknya Kalau mengacu Pada pendapatnya Doktor Ar-Rasy Hashim Itu tidak dilakukan Kenapa Karena Banyak Guru-guru lain Ustadz-ustadz lain Yang lebih Mutabaroh Yang lebih Sah Jelas Keilmuannya Yang Jelas Sanatnya Yaitu Bersanat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Ya saudaraku Hal ini Penting Disampaikan Dan dipahami Oleh banyak orang Bahwa Akhlakul karimah Akhlak yang baik Itu lebih penting Daripada Sekedar Orang Hafal Al-Quran Tapi Akhlaknya Buruk Ya Akhlaknya Suka Mencari Sumbangan Dana Masyarakat Dengan Dalil Sedekah Misalnya Atau Mengumpulkan Dana Masyarakat Dengan Dalil Investasi Untuk Dana Umat Investasi Atas Nama Umat Nah Ini Kalau Ujung-ujungnya Merugikan Masyarakat Ya berarti Patut Diduga Akhlaknya Buruk Saudaraku Apalagi Jika Hanya Untuk Kepentingan Pribadinya Saya Kira Cukup Sekian Konten Kali Ini Saya Ingatkan Bagi Yang Belum Subscribe Dukung Channel Ini Dengan Menekan Subscribe Like Share Kemudian Bagikan Seluas-luasnya Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax